hai 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 ush guys guys buks hmm ah mantap ya tiga jari guys Hai ush lagi guys pokok cepat sekali ya striknya kayak mancing di kolam ini guys Hai strike lagi hmm ribet guys waduh-waduh sampai loncat-loncat ikannya guys Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel kita di goblin ya masih tetap di hobi mancing dan ini adalah yakul guys yakul ya minuman yakul minuman keluarga ini guys nah ini minuman keluarga guys ya jadi saya coba ini aplikasikan menjadikan yakul ini jadi umpan ya karena ini saya juga menjadi korban YouTube guys saya lihat di channelnya temen-temen saya ya di Mas Randy Jember menggunakan umpan yakul kok sepertinya gacor sekali ya jadi saya coba ini guys saya coba menggunakan yakul ya Nah ini kita prosesnya seperti ini guys ya untuk membuat umpannya Hai nah ini adalah tempe mentah guys tempe mentah yang masih baru ya tanpa eh bukan kemarin atau kalau sudah yang busuk enggak jadi ini asli masih baru guys nah ini kita iris potong seperti ini ya seperti biasa ya Oke nih kita pemotongannya seperti ini ini adalah pemotongan sesuai ukuran kaya guys jadi kebetulan saya menggunakan kaya kecil guys eh kaya 08 ya merknya dari daichi tanpa lubang nah ini kita iris potong memanjang seperti ini dulu guys jadi saya cukup penasaran ya dengan umpan yakul ini karena banyak sekali youtuber youtuber mancing yang menggunakan umpan yakul guys dengan teknik yang seperti ini ya jadi ini kita coba dulu guys umpan tempe dikolaborasikan dengan yakul ya ini kita irisnya memanjang seperti ini dulu guys ya setelah itu kita iris kotak-kotak guys ini saya tetap sesuai ukuran kaya ya Oke ini kita iris seperti ini guys jadi sebelumnya sudah banyak ya youtuber yang sudah menggunakan teknik ini gas tempe dikolaborasikan dengan umpan yakul ya minuman yakul jadi ini dibuat target ikan ikan nilem gas ikan nilem ikan water dan juga ikan ikan liar lainnya ya biasanya digunakan di kondisi air yang cukup kerugas karena sekarang lagi musim kan kita coba campurkan jadi satu ini guys nah jadi kita juga butuh kantong plastik gas ini saya ambilkan kantong plastik yang seperti ini guys ini untuk ukurannya juga bebas lah kantong plastiknya guys membuat tempat ya Oh kita masukkan dulu ke kantong plastik ya bebas lah kalau kantong plastiknya mau menggunakan kantong plastik atau menggunakan tempat apa bebas ya tapi lebih enak menggunakan seperti ini guys kantong plastik ya ini kita masukkan ke tempenya guys kita masukkan semua ya di kantong plastiknya Hai caranya bisa langsung kita membuatnya di support atau ketika buat mancing dadakan ya ini cuman kita butuh tempe sama yakul guys dan untuk pencampuran yakulnya seperti ini guys ini kita ini banyak yang jatuh semangis ya di kita ambil Oke ini saya rasa sudah cukup buat mancing sekitar dua jam ya dengan teknik dasaran ini kita campurkan teman yakulnya guys kita lubangi dulu ya guys ya Nah ini kalau dari teman-teman saya cuman seperempat guys sekitar di bawah tulisan minuman itu ya jadi tidak perlu banyak-banyak untuk takaran upan segini ini ya kita teteskan seperti ini guys dan teknik ini juga sangat simpel ya sangat simpel ini kita teteskan tidak terlalu banyak seperempatnya saja ya di bawah pergelangan eh tulisan dia nah ini sudah guys ini kita ikat ya kita ikat dulu seperti ini terus setelah kita ikat kita kocok guys jadi umpan ini kita kocok terus kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menitan lah ya terus kita bisa langsung gunakan umpannya ini kebetulan saya bentar lagi mau langsung menuju spot guys tepatnya di sungai Bedadung Jember ya di desa Jubung Jubung Mangli ya terus sudah masuk Mangli Jubung Mangli Jember guys Oke kita coba ini umpannya guys umpan yakul ya dengan tempenya guys kita joss langsung oke guys kita sudah sampai di spot ini guys kebetulan airnya juga cukup bagus ya tidak terlalu keruh dan kita mau coba umpannya guys apakah benar-benar berhasil ya dengan umpan racikan dari tempe nah saya tunjukkan tempat ini spotnya seperti ini guys spotnya ya ini guys ini yang dari kota guys ini menuju ke ke Puger guys ber jadi di dari kota menujunya ke Puger ya saya mancingnya di sini aja guys saya mancingnya di pinggiran saja ya di sini saja guys karena kalau di tengah saya tidak punya TG yang cukup panjang ya TG saya cuman sekitar tiga meter saja Oke kita langsung saja coba spotnya guys ya menggunakan umpan racikan yang kita sudah racik barusan ya Oke kita lanjut kita coba guys umpannya guys kita pasang dulu ya dikail ya ini saya menggunakan teknik dasar kita coba Bismillahirrahmanirrahim semoga kita langsung dapat sambaran gas ini kita sambil menunggu ya santai saja guys kita menunggu strikenya dulu guys ya Hai langsung guys Wah langsung au bocil guys tapi ikan nilem ini guys meskipun kecil kan nilem ya bih sangat kecil sekali ya guys ya satu jari ini saya menggunakan tiga kail gas tiga kail nomor 08 ya dikail dan teknik dasaran guys oke strike perdana nah cara pasangnya seperti ini guys tinggal kita tanjapkan saja di kail ya sangat mudah ini kita langsung coba coba lagi guys cari strike yang kedua silah meraih hai 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 nah ini spotnya tepatnya di sungai berdadung Jember guys spot ikonnya pemancing Jember ya wuuhh langsung guys wuhh langsung strike lagi Wah mantap guys Wah itu ikannya guys Hai Alhamdulillah ya strike yang kedua dua jari tadi yang pertama satu jari sudah semakin besar ya semakin tänk kesini ikannya ok wah mantap guys hai 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 di huap oke kita coba lagi guys kita cari strike yang ketiga ya kondisi air juga cukup bagus guys tidak terlalu keruh ya khusus aksi langsung guys ya uh lumayan guys wah lumayan ya hampir tiga jari nih guys strike ketiga tiga jari ya sesuai strikenya guys jadi mungkin kalau strike yang ke-10 nanti bisa 10 jari ya oke lanjut guys umpan yakulnya cukup joss ini guys yakul dan timpe guys oh tetap ya tanpa perlu digoreng lagi lagi guys ternyata guys Hai jasin kes muh ngebat ini hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya rasa sudah cukup yang penting sudah membuktikan jadi saya bukan tidak kena php bukan umpan hoax jadi ini benar-benar nyata umpannya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati